Intro Dikutip dari CNBC Indonesia.com Turki dilaporkan tengah berusaha mengembangkan rudal balistik jarak jauh. Tak tanggung-tanggung targetnya mampu mencapai hingga 1000 km. Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Calon Militer. Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer. Ini terjadi saat Ankara mencoba melawan Yunani yang mempersenjatai pulau-pulau di Laut Aegean. Hal itu memicu ketegangan di Mediterania Timur di mana Erdogan menyebutnya ancaman terhadap perairan teritorial Turki. Rudal Tifon terungkap telah diuji oleh Turki di Laut Hitam pada bulan Oktober. Rudal tersebut memiliki jangkauan terjauh dari semua senjata yang dikembangkan di negara tersebut. Erdogan menanggapi terkait otoritas Yunani yang terus mempersenjatai pulau-pulau di Laut Aegean di dekat Turki. Yunani sendiri mempersenjatai pulau-pulau selama beberapa tahun terakhir. Ini dilihat oleh Ankara sebagai provokasi langsung dan menunjukkan kemampuan untuk melancarkan serangan jarak dekat jika terjadi konflik. Lebih lanjut, Lyud Mila pun memamerkan beberapa ketertarikan di bidang energi, di mana Moskow juga menawarkan kepada RI teknologi pembangkit nuklir dan juga pembangkit air, yang mengaku Rusia memiliki kemampuan dan teknologi dalam hal ini. Kami melihat makin banyak ketertarikan dari komunitas bisnis Rusia, seperti contohnya ada pameran Indodefense dan pameran Maritim, di mana ada delegasi besar Rusia yang hadir dari St. Petersburg di industri seperti pembuatan kapal. Kami akan senang dalam membantu Indonesia di bidang ini, juga dalam teknologi pembuatan pesawat terbang. Ujar Lyud Mila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!